Selam pagi ada si nangkus lagi pagi Itu ada yang disiapkan sih pak ya? Pagi putar kepala Ya mencerem sana malam takdirannya Oh gitu Pagi jam berapa pak? Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada Pada sore hari ini hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022 Tepat jam 5.13 nih teman-teman Atau jam 17.13 Nah saya kembali berada di loket bus Barumun Di jalan Sisingamangaraja Medan ya teman-teman Nah ini bus makmur juga udah berangkat ini Rata-rata itu terpantau penuh Di Hamin 2 menjelang lebaran ini teman-teman Nah ini kita coba lihat Yang di loket bus Barumun ini Ini ada 2 bus Barumun udah standby teman-teman Sepertinya nih Medan, Ujung Batu Rokan Nomor pintu 595 Ini juga ada nomor pintu 215 Terpantau ini cukup ramai ya teman-teman Calor-calor penumpang bus di loket bus Barumun ini Ini aktivitasnya seperti ini Nah itu udah dihubungin Tunggu kakak bang Nah teman-teman ini saya udah diizinin review bus Yang nomor 595 Ini sepertinya cool AC teman-teman Atau eksekutif Tampak setirnya Setir tampah ya Ini Mercedes-Benz 1521 teman-teman Speedometernya seperti ini Nah ini dia dalamnya seperti ini teman-teman Nah ini calon penumpang udah pada naik Barumun Iya kak Ini ACnya kok begini Modelnya begini teman-teman Tunggu ACnya Nah ini Cuman ini Bagasi atasnya model terbuka ya Sudah diumumin kembali 595 penumpang suruh naik Kak Selamat sore kak Selamat sore kak Ini kayaknya mau mudik ini ya Iya pak Apa ketujuan terakhir kak Ujung Batu Rokan Sibuhuan pak Sibuhuan Masih Sumatera Utara ya Kak Salah Kabupaten Padang Lawas Padang Lawas Ini dalam rangka pulang mudik Kuliah pak Kuliah di mana kak Kuliah Universitas Islam Negeri Yang di daerah Yang di Tuntungan pak Oh di Tuntungan ya Iya Di kampus baru Oh kampus baru Soalnya istri saya juga lagi kuliah di WIN Ini penumpang udah pada naik Nama kakak dengan kak siapa kak Apa pak Namanya Maria pak Maria Buru apa kak Blue Beast pak Blue Beast Oke Ini nomor 33 bu 33 34 Ini penumpang naik Ini kita lihat Di belakangnya ada sepatnya ya teman-teman Nah ini Belakangnya seperti ini AC nya sudah nyala Dan ini toiletnya Di sebelah kanan Nah ini Cukup ramai ini penumpangnya Yang tujuan ujung batu rokan dan siburuan Nah ini pintu belakangnya kita lalu buka Tampak dari belakang ke depan begini teman-teman Pemandangannya Kalau ini ada penumpang yang naik Itu kak silahkan kak Bisa 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 kak Silahkan Dengan siapa kak namanya kak Nomor berapa itu kak 31 31 Oh sebelah Sebelah kanan kak Itu kak Sebelah kanan Kami juga udah naik Cukup ramai Silahkan bu Ya bu Cari aja dulu tempat duduk Cari aja bu Iya Nah saya turun sajalah dulu Karena Rame penumpang Ini mudik ke siburuan apa ujung batu pak Ke siburuan Oh iya pak ya Udah libur kerja pak ya Semoga Nyaman dan lancar di jalan pak Dengan pak siapa pak Pak Robet Pak Robet ya Iya Itu kalau mau nonton Nah Sini pak Oke Dan tangguh jok Oke Semoga langgar jalan Nah tidak diumumin Kita lihat belakang busnya teman-teman Sini Ada manusana Komuniti Kali dua nih perangkat Ada juga Raja Lampok Nabolon Ini Raja Lampok Nabolon 215 teman-teman Seperti ini Untuk pemesanan tiket Bisa ke nomor ini Teman-teman Nomor HP loket Bus Barumun 0812 6325 695 Nah bisa pesan kemarin Oh udah ke dalam bang Oke oke bang Nah yang nomor 595 Udah mau berjalan Nomor 35 Udah berangkat Ini yang nomor 215 Nah ini yang nomor 215 Yang teman-teman Yang lalu Yang yang jangan sampai menyatakan Teil 5 Dia tangan-teman Jangan sampai май Nah teman-teman ini kita sudah ke sana kembali dengan Pak Suardi hari ini berapa bus Pak yang berangkat? Kita ada 14 bus hari ini, satu unit dari Bandar Selamat, satu unit dari, oh ada loket di Bandar Selamat Pak ya? Ada, baru buka kita, jadi beliau sudah ada satu bus itu, oh gitu, baru buka Pak ya? Baru buka, baru ada setahun terakhir ini Pak, dekat jalan tol kan itu Pak? Iya, dekat jalan tol dia, oh dekat jalan tol itu, ada loketnya di sana, ada Pak Mestion di sana Pak Jadi bisa mesen di sana juga Pak ya? Ya, pokoknya bus kita arahkan satu ke sana, satunya di Bandarang Hunter ke sini, kalau biasanya yang nantar itu, oh ada yang kecil, oh itu dia Pak, sudah sana ada Pak? Itu dia, itu dia, biasanya bus ke sana, itu buat ngedrok sewa ke sini, buat ngedrok? Coba nanti saya lihat juga, hari ini karena dia sudah ngambil phone, ya sudah satu unit, satu unit ya, karena mau lembaran ini Pak ya? Udah jam 3 tadi, jam 4, jam 5, jam 5, jam 2 unit tadi Yang jam 5 tadi Pak ya, yang non AC itu Pak ya? Iya, non AC itu 3, AC itu 1, 4, ya udah ya? Sekitar 8 unit lagi dari sini, 8 unit lagi Pak ya? Jadi yang AC hari ini berapa Pak? Ada 6, 6 Pak ya? Penuh Pak kata tadi? Ya, karena tadi udah nggak ada lah tiket kita Pak ya? Habis di sini Pak ya? Tiket, jadi kita udah nggak dapat unit lagi, ini lagi. Nah, tanggal 30 ini kan, wajib, 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 wajib. Tidak ada sih 7 bus, tapi belum tahu kita. Takutnya kita buat 7 bus, ternyata 6 yang masuk. Oh gitu Pak? Biasanya di hari A kita ambil satu lagi. Iya ya Pak? Tidak buat disipasi terakhir dia. Kadang-kadang ada juga pemenungan kita itu belum dapatnya air. Iya, hari ini terakhir juga banyak Pak? Iya, jadi baru ada daya orang itu kita tunggu. Jadi disediakan Pak ya? Iya, datang jalan dia. Sekarang-kurang itu ke ujung Batu Rokan sama Sibuan itu Pak? Jalan lagi, kita sampai Sibuan aja tuh. Sampai Sibuan aja nih sekarang? Iya, tadi pun cuma 2 yang ke arah Rio aja. Oh, jadi udah digabung aja di Sibuan. Itu dia. Sibuan semua ya? Kadang-kadang cuma 3 lagi penumpang. Iya Pak ya Pak. Ada 4 lagi gabung. Iya. Nah ini ada calon penumpang Pak. Loh nggak apa-apa. Biar masuk itu. Ini dulu dilaporkan. Iya, calon penumpang Pak ya. Iya, jadi kita harus laporkan dulu dia barangnya. Iya. Ya kita seperti naik pesawat lah kita buat. Mantap. Bukan barang. Karena itu tinggal naik. Tinggal naik. Tidak ada istilahnya gitu. Oh penumpang masukan barang nggak ada. Itu ada barang sendiri bawang-bawang. Ini barangnya disini 215, disana. Ketugas Pak ya? Itu nggak boleh dikanggung buat penumpang lagi. Iya ya Pak. Kalau kita diserahkan, udah tahun jauh kita. Dikasih level tuh Pak? Iya, kasih level seperti ini. Wah nih. Nah gini. Adanya belnya ada kode-nya. Ini namanya disini. Iya. Nah ini kode. Jadi kalau kami biasanya. Kalau guru kami akan suruh ini. Iya Pak. Ini kan yang akan begitu sama. Kalau sama bisa jadi sama. Oh iya bener bener. Jadi guru kita arahkan ke sini. Tengoknya ya. Jadi nggak ketukar Pak ya? Iya nggak ketukar lagi. Iya. Pengalaman Vita setiap tahun seperti itu. Di kursa anak kode seperti ini kita buat. Mantap Pak. Ngomong-ngomong ini bagasinya luas Pak ya? Luas. Dia ada motor bisa. Iya. Kalau hari biasa. Kami biasanya 4 unit, 5 unit kami bawa. Tapi cooler kayaknya Pak. Kalau hari ini cuma 1, paling atau 2. Tapi ini Mercedes-Benz 1521 nih? 1521 semua. Iya Pak ya. Itu semua 521 masih ya? Ini Iperion punya CK ada 3 unit gitu. Iperion punya? 255. Cipta karya? Iya. Cipta karya punya. Ada 3 unit gitu. Kalau yang di sana itu UHD gitu. Ada yang Kartin. Oh Kartin ya. Iya 165. Sondi saya lihat tiba-tiba. Itu paling tinggi. Itu unik. Oh itu Pak. Iya. Tapi bukan yang Tronton tuh ya? Bukan ya. Tronton semalam di Perangkat. Semalam ya iya iya. Yang hari ini tanda itu 585. Iya itu ya. Yang dua ini aku terkepala terus. Oh. Yang dua itu terkepala. Iya lah Pak. Saya lihat bus yang sana tadi Pak. Boleh. Terima kasih Pak Sondi. Iya siap siap. Iya Pak. Ini dia. Iperion HD yang ini Perangkat. 215. Tapi masih cooler kan. Sternya lebar. Aman. Kita lihat. Bus-bus yang di sini lagi. Tuh. Geo Barumun ini teman-teman. Nah ini ada bus yang. Kecil ini ya. Untuk mengangkat penumpang dari. Bandar Selamat. Kamplas. Tapi tadi karena. Banyak tewa. Satu unit bus. Diwoper ke. Bandar Selamat. Itu bus-bus yang. Tidak sepandainya teman-teman. Masih ting dia. Nomor 165 itu tadi. Yang. Hadih. Yang ini. Yang ini. Yang ini tinggi bodinya ya. ya iya bang, boleh bang, boleh bang, ya maju bang ya bang bang, kolon, keren ini bodinya hadir bang tapi setir masih ini ya lebar ya masih 1521 ya dengan nama Bang nama bang bawa ini ya bisa ya teman-teman demikian video saya pada sore hari ini dari loket bus Barumun bagi teman-teman yang suka videonya silahkan like comment dan share dan jangan jangan lupa subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelum dan sesudahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh